Oke guys, balik lagi sama gue Adi Rais di channel velg terlekap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Kali ini gue lagi ada di Metro Rim Salah satu official store HSR yang ada di Jakarta Selatan Nah, video kali ini mungkin kalian udah sih liat di judul dan di tap-telnya juga Jadi, gue sama Mas Vitra lagi mau fitting in velg untuk Wooling REV-nya Mas Vitra Nah, Wooling REV ini juga memang mobil yang lagi in banget nih Banyak banget nih orang yang banyak beli gitu kan Nah, permintaan velg-nya juga banyak Termasuk salah satunya adalah Mas Vitra sendiri Mas Vitra juga pengen pengen ganti velg-nya untuk Wooling Bagusnya seperti apa Nah, yaudah deh gue udah siapin velg-nya sama band-nya Sekarang tinggal terserah Mas Vitra nih mau pilih yang mana Oke, ikutin vlog-nya sampai selesai biar tau Mas Vitra pilih yang mana Nah, sekarang kita udah fitting dua velg pertama Coba Mas Vitra boleh kasih ini dulu loh penjelasan dulu penjelasan Velg standar-nya Wooling REV- 12 inci kaleng pula pakai dop Tapi dop-nya keren Apanya? Dop-nya keren Dop-nya keren, tapi jangan aja dong Bukan velg gitu kan Oke Sebenernya dari awal gue beli, itu gue udah langsung pengen ganti velg Oke Cuman, karena gue mau nge-review mobil ini Jadi gue harus tau data standar-nya semua, gue gak bisa ngerubah ukuran band dulu Iya, iya, iya Nah, sekarang semua ngetest-nya udah selesai Makanya sekarang masuk ke proses modifikasi Ioi Dan selama ini, walaupun gue belum ganti velg Iya Gue kan selalu liat sosial media Iya Gila nih, HSR happening banget nih Orang-orang pernah tergila-gila ganti langsung ke HSR Sampai Sampai lu sempet, sempet gak ada barang kan waktu itu kan Iya, iya Lebih tepatnya sih yang kita gak ada tuh ban ya malah Oh, bannya Iya Karena kan dia size, fendernya orang kecil ya Jarang banget sebenernya, sebelumnya tuh mobil butuh ban ukuran ini kan Ring 14 banyak nih kayak gini Cuma pasti ban biasanya tebal-tebal Iya, betul Coba mas, gimana menurut mas Vitra? Ganteng ini Ini tuh, ini kalau yang ini lebih ke arah sporty ya Iya Dia lebih ke arah sporty, warnanya hitam dok, tapi gak dok-dok amat gitu loh Masih ada shiny-nya dikit Dan Masih mengkilap-mengkilap gitu lah ya Mengkilap, ini Ya, jauh lebih keren, langsung wibawanya tuh bertanda gitu loh Kastanya langsung naik Wibawa gitu, wibawa dari mobil ini gitu kan Karena mobil ini ukurannya kecil Ada chrome Ada chrome, iya betul Cuma nih seperti ini Dan Kayaknya ini lebih cocok buat mobil ini Untuk mobil yang ini ya Mobil yang ini Ini bukan mobil sport, mungkin kalau udah dicaperin Atau di Bikin Di sticker-in ya Di sticker-in gitu ya Mungkin yang sporty lebih pas Tapi ini karena mobilnya standar Gak ada yang apa-apain Ini tuh kayak VLX OEM Wuh, businya kayak gini nih OEM 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 SR Hahaha Iya, oke Mas Fitra jangan milih dulu Karena kita masih ada dua pilihan lagi Ada lagi Yang satu sebenarnya modelnya sama Cuma warnanya yang berbeda Barangkali Mas Fitra berubah pikiran Oke, kita coba ya Oke Nah, sekarang ini udah pilihin yang kedua Aduh HSR tuh ngeselin emang selalu Bagus-bagus modelnya, bikin bingung Kita serba salah ya, Mak? Mau kita kasih fitting Ntar orangnya kesel Kayak Mak Fitra sekarang nih Kalau belakang sama kayak yang tadi Mas Modelnya racing Cuma beda di warna Karena biasanya kan kita harus milih dulu nih Milih Langsung dipasangin Oke apa enggak Kalau ini bisa sesuka kita Mau yang mana aja modelnya Nah, ini jadi lebih keluar Warna velgnya Lebih kelihatan desainnya Totop sporty juga Ini gue lebih seneng daripada yang hitam tadi Dibadi warna hitam lebih suka yang ini Lebih suka ini Oke Nah, sekarang ada satu lagi yang terakhir Diring 14 itu Ini nih Bagus banget lagi yang ini Yang ini 2 tone lagi Jadi bener-bener sesuai nih Lihat tuh Kayak warnanya di atas Dan ini lebih tegas Persis banget ya? Persis ya? Iya Hitam Kemudian ada silvernya Di sini ada chrome-nya Dan mobilnya juga 2 tone Velgnya juga 2 tone Dan ini karakternya lebih tegas ya? Ini lebih Lebih bold Lebih bold Kalau dia tuh Gue, oh iya nih Kayak memang velg ini Diciptakan untuk mobil yang ini Gitu Gue udah bener-bener lebih suka yang ini Yang ini? Tapi gue masih ragu-ragu Antara yang ini Sama yang 2 tone sebelum Untung aja di HSR Mas Siting lagi lah Gak usah pusing Oke Mantap ya Oke mas Ini udah tahap akhir nih Aduh Video-nya bagus lagi Terima kasih Kita harus golf style Golf style gimana? Kayak orang golf mau parting Oh Ngetar dulu Ngetar ya Gini Gini Dua-duanya sesuai banget Sama selera gue Dan dua-duanya sesuai menurut gue sama Karakter mobil Karakter mobil bener-bener Dua-duanya Udah jelas HSR pasti kuat Kualitasnya bagus Wuh Aduh Aduh Gue pengennya kiri yang satu Kanan yang cantar Cuman aneh Hahaha Ya kalo mau ya gapapa sih kita bikinin Kalo bener-bener Gimana lagi ya gak? Dia sebenernya lebih cenderung Lebih cenderung yang piring Karena yang Yang kiri itu berarti yang depan Karena dia Oke Menurut gue Warna yang chrome-nya Atau warna yang silver-nya itu Lebih banyak Persentasenya Lebih Ya Wah Atau kayaknya itu lebih Lebih keluar ke tonanya gitu Yes Yes Tapi gue harus minta second opinion Bo Yang punya mau dulu dong Nanti Oh itu nanti Hahaha Kamu lebih suka yang belakang Atau yang depan Depan sih Yang mana? Depan-depan Aku Yang itu Oh itu Hahaha Alatnya mas Aduh 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 Kamu jongkok Sir Mirip ya Mas Kayak bapak sama anak Hahaha Ganteng dia ya Hahaha Depan aku belakang Depan Kenapa? Lebih keren Yakin Kenapa? Kenapa depan? Lebih keren Lebih cocok gitu Merlot Ini kan biasanya dia bikin 3D design mobil ya Iya 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 Kadang-kadang tusan terangkan sendiri Ya udah Bener artinya Gak salah pilih lagi Yang depan Yang depan aja ya Tapi yang belakang bagus juga Ah udah udah depan 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 ya Karena gini Velg KSR dari tadi Itu tuh sebenernya bagus-bagus semua Iya Selera orang beda-beda Dan Cara orang menginterpretasikan Ini karak kalian cocok sama mobil Sama mobilnya Benar Dan velg itu tuh Menunjukkan karakter kita juga Jadi kita bisa Apa ya Menunjukkan Selera dari mobil ya Dari pilihan velgnya Oke Tapi yang mana aja bagus Tapi Untuk Wuling RIV Kali ini Pilihan depan Mulat pilihan gue ke yang depan Oke kalau gitu sekarang Saya ganti dulu empat-empatnya Siap Oke Oh ya ini kita pakai ban 155 55 55 R14 ini unik banget kan ini Itu permasalahannya Memang ban ini tuh yang paling susah Iya Jujur aja Karena dipikir-pikir gak ada juga nih Orang yang pakai ban Ukuran kayak gini Iya Nah sekarang pertanyaan gue 14 ini Maksimal tanpa kita perlu modifikasi apa-apa ya Tanpa perlu modifikasi apa Plug and play Kalau kita mau menaik ke 15-16 tuh pasti Udah ada yang terkorbankan ya Pasti 15 udah pasti ada 15 aja udah pasti ada 15 udah pasti ada Minimal Pasti dia velgnya akan keluar dari bodi Minimal Nah karena dia mentok sama suspensi di dalam Iya Karena kan kalau ring 14 lebarnya tuh masih 5 5,5 6 gitu kan Kalau 15 tuh udah minimum dikit aja 6,5 Kalaupun Kan HSR bisa bikin balas sendiri Kalaupun kita bikin 15 x 5,5 Ban nya yang susah Ban nya yang susah 15 Mentok pasti ke dalam Iya Masih gantiin dulu deh Tapi emang Kan Aturannya tuh kan kita naik 2 biasanya kan Yang masih di caranya Plus 2 Plus 2 mintu Ini dari 12 naik ke 14 Sudah Lotok 14 pasang ya Pasang Kalau gitu saya pasang Masih Nah, akhirnya sudah selesai juga Gimana Mas Fitra setelah diganti R&B nya? Happy, happy banget, pas banget kelihatannya Dan ini mobil kan bukan mobil modifikasi berat gue kan? Iya Dan gue masih pakai sehari-hari Jadi yang sangat gue hindari adalah mengganti velg dan harus memodifikasi entah suspensinya atau sparkboardnya Gue pengen yang... Yang plug and play? Plug and play Dan benar-benar nggak bikin pusing, nggak perlu modifikasi lainnya Dan ini kelihatan apa ya? Mewah Tapi nggak berlebihan Ya, itu ya Memang konsep OEM look ya? Iya, OEM look yang lebih berwibawa gitu Dan seneng banget ukurannya juga pas Ininya apa? Offsetnya juga pas Nggak keluar fender Iya, jadi modifikasi yang subtle seperti ini nih Yang elegan, mewah, tapi nggak berlebihan Dan kelihatan pas sama mobilnya Dan nggak mengganggu fungsi mobil sama sekali Oke, mantap banget nih Jadi buat teman-teman yang punya Wooling Air EV Kalau kalian mau ganti velg upgrade kayak OEM Fitra bisa langsung aja Pilihannya banyak Lumayan, lumayan banyak pilihannya Yang pasti bisa di seluruh OEM Sensor HSR Tinggal pilih sesuai selera dan kalau kualitas nggak perlu diragukan Yoi Kapan kita mau patahin velg lagi mas? Lo patahin velgnya nggak apa-apa Ya kasihan mobilnya Iya bener juga Kita coba yuk Ayo, jalan ya Di Air EV? Apaan? Patahin velg Jangan Boleh, lo beli Air EV terus kita coba di mobil lo Skit Karena gede, velgnya tuh kuat Tapi kan pada satu titik pasti patah juga Kalau kita potong dan kalau patah Ya ngerusakin mobil Iya bener Intinya memang Lenser mana? Mana ya? Lenser yang mana ya mas ya? Tiba-tiba saya lupa ingatan Cerita lama nggak usah dibuka kembali kayaknya Tapi memang velg itu Wajarnya memang bukan untuk dipotong-potong Betul Kemarin ada juga yang komen tuh mas Oh ngapain sih motong-motong velg Minimal kan untuk membuktikan kekuatannya gitu kan Biar tahu lah ya di dalam Jadi, bener-bener kita berkurang satu pusingnya Kalo kita udah pake HSR Kita nggak perlu ragu lagi akan kekuatannya Tinggal pilih model yang kita suka Apalagi bisa fitting gratis Itu dia tuh Kadang-kadang gue sampe kasian gitu kan Sama Sama yang masang-masang Tapi nyata itu udah bagian dari layanannya ya Yes, betul mas Supaya kita nggak salah pilih Bener Luar biasa Lalu puas pake velg HSR Jangan sampe salah pilih Makanya kayak Mas Fitra Pokoknya inget velg Inget HSR Thank you Mas Fitra Sampai jumpa Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax